Intro Menjadi public figure mengharuskan seseorang bekerjasama dengan banyak orang dari berbagai kalangan. Dari pertemuan tersebut, banyak artis yang terlibat cinta lokasi hingga akhirnya menikah. Pada umumnya, mereka terlibat cinta lokasi dengan sesama pemain. Beda halnya dengan sembilan artis ini. Mereka terlibat cinta lokasi justru dengan bosnya sendiri. Bahkan langgeng dalam ikatan pernikahan hingga sekarang. Terima kasih telah menonton! Pada awalnya, Bunga menutupi hubungan pernikahannya dengan Sub Dave Singh. Namun akhirnya, artis FTV dan sinetron yang dinikahi CEO Screenplay Production ini terbuka. Ia mulai mengunggah momen kebersamaan keluarga kecil mereka di akun Instagram miliknya. Terima kasih telah menonton! Pasangan Saskia Adyameka dan Hanum Bramantio menikah 9 September 2009 lalu. Beberapa bulan lalu, Hanum menceritakan awal pertemuan mereka di saluran YouTube miliknya The Bramantios. Dia bercerita bahwa Saskia direbut dari pacarnya yang keturunan Arab. Pada akhirnya, Saskia menjatuhkan pilihan pada bosang pemilik rumah produksi dapur film. Terima kasih telah menonton! Gista Putri merupakan artis yang kerap teribat berbagai program acara di NetTV. Ternyata, hal tersebut membuat Wister Tama yang saat itu menjabat CEO Net Media Tama jatuh hati padanya. Hingga akhirnya, mereka melangsungkan pernikahan pada 20 September 2015 silam. Meski sering jadi perbincangan hangat, Mulan Jamila tetap tegar dan bahagia dalam menjalani pernikahan dengan Ahmad Tani. Yang tak lain adalah pemilik Republik Cinta Manajemen tempat Mulan bernaung sebagai penyanyi. Hingga saat ini, mereka langgang dan bahagia dalam pernikahan dan telah dikaruniai dua momongan. Terima kasih telah menonton! Begitu pula dengan Melody Prima, ia dinikahi oleh bosnya sendiri yakni Tommy Bagus Setiadi. Sang suami merupakan pemilik rumah produksi Amanah Surga Productions yang menaungi Melody sebagai artis peran pada saat itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Artis memesona kelahiran Tangerang ini menikah di usia 20 tahun. Pria yang telah menaklukkan hati Eriska adalah Mitunizar, produser eksklusif Star Vision, tempat Eriska bermain FTV. Sama halnya seperti Melody Prima, Eriska kini sudah jarang berkecimpung di dunia hiburan. Terima kasih telah menonton! Ada yang masih ingat dengan sosok Aviva? Ia merupakan artis yang sempat bermain di sinetron ganteng-ganteng Serigala. Ternyata, Yaiful Dajat, sang produser film tersebut berhasil membuat Aviva jatuh hati hingga akhirnya memutuskan menikah di usia yang terbilang muda yakni 20 tahun. Kini, Aviva pun memilih fokus mengurus rumah tangganya. Terima kasih telah menonton! Aktor keren Rionaldo melabuhkan hati kepada manajernya sendiri yakni Aurelie Betta-Scholes. Pernikahan mereka telah berjalan 12 tahun dan dikaruniai tiga momongan. Pasangan idaman warganet nih. Terima kasih telah menonton! Pria keren yang telah menaklukkan hati Dewi ini merupakan manajernya sendiri. Mereka telah melangsungkan pernikahan 10 September 2017 lalu. Kini mereka pun tampak bahagia dan selalu mesra. Itulah 9 artis yang jatuh ke pelukan bosnya sendiri pe-drama Korea. Kita doakan semoga pernikahan mereka lenggeng hingga maut memisahkan ya.